Dan aku udah suka nyanyi dari kecil, soalnya papaku dulu drummer sama vokalis. Jadi main drum sama nyanyi gitu, di satu band yang ngetop di Malang namanya Tornado. Sampai pertengahan SD aku baru tau ternyata di atas rata-rata gitu kemampuan musikalnya. Setelah itu baru mulai nyanyi-nyanyi ikut lomba-lomba sampai SMP sampai SMA. Dan setelah itu pas SMA kelas 2 itu mulai pengen ikut lomba yang lebih besar. Ada sahabatku merekomendasikan Asia Bagus. Jadi waktu itu aku ikut Asia Bagus tahun 1998 di Malaysia. Setelah itu dilanjutkan tahun 2000 itu finalnya Grand Champion tahun 2000 di Malaysia. Aku juara satu, tapi namanya bukan Alena namanya Karolin Gunawan. Pernah banget, aku sampai less acting. Oh iya? Karena aku kan gak pedean orangnya jadi pengennya sebelum terjun less dulu gitu. Aku sempet less acting, kursus singkat sih sama Didi Petet beberapa bulan gitu. Tapi setelah itu aku casting-casting dan casting, terus sempet ngerasain acting juga. Sempet mau ikut teater, latihan tapi teaternya gak jadi tampil. Tapi udah ngerasain gitu susahnya, I don't think I'm there. Jadi kayaknya aku gak disitu gitu. Belum tau ya, belum sempet nyoba lagi mungkin karakter yang lebih mudah untuk aku jalani. Aku suka open-mindedness-nya orang-orang. Aku suka mereka gak rasis. Padahal itu salah satu hal yang sebenernya aku takutin waktu aku pindah ke Jakarta seperti apa. Masuk ke dunia yang waktu itu gak banyak shiny-nya seperti apa. Tapi ternyata gak ada yang rasis. Malah kayak sekarang aku hosting di Indonesia itu. Mereka suka gitu. Mereka malah menggil aku cici-cici. Sampai dikirain orang, namanya Alen apa? Cici-cici. Jadi buat aku itu. Terus open-mindedness-nya. Dan apalagi ya, mostly itu ya, mostly itu. Dan mereka sangat menerima perbedaan dan keanekaragaman. Umur, baik umur, ras agama, kayaknya gak dilihat gitu. It's beautiful. Kenapa? Fashion is very important for me right now. Penting banget karena... People really look at other people from the first impression. Album yang meledak. Jadi it's bener-bener passion ku banget. Aku pengen album ku yang next ini. 90% lah orang di Indonesia tau gitu. Tau aja. Kalo tau pasti cinta soalnya. Kalo cintaku, namun ku tau, ku tak bisa membahagiakanmu. Kau janjikanku, kan temani hidupku. Tetapi tak boleh begini. Kau janjikanku, kan temani hidupku. Kau janjikanku. Terima kasih.